R.C.T.I. Umumkan TBPN Hatamat, nasib sinetron AMKA yang dibintangi Lesti Kejora dan Rizki Bilar terkuat. Bukan sinetron aku mencintaimu karena Allah, AMKA, yang dibintangi Lesti Kejora dan Rizki Bilar yang tamat. Melainkan, R.C.T.I. mengakhiri sinetron tukang bubur pengen naik haji, TBPNH. Hal ini menue sorotan pemirsa R.C.T.I. pasalnya dugaan mereka tak sesuai realita. Serial drama berkonsep miniseries tersebut hanya ditargetkan tayang dalam jumlah episode yang pendek. Rupanya, kini R.C.T.I. justru mengambil langkah untuk mengakhiri TBPNH terlebih dahulu. Berdasarkan penelusuran banjarmasinpost.co.id, terlihat dalam jadwal yang dirilis kanal MNC Vision nama sinetron tukang bubur pengen naik haji sudah tidak terlihat dalam daftar jadwal yang dirilis mulai tanggal 10 Juni mendatang. Sinetron yang sering pindah jam tayang ini dikabarkan segera mengakhiri tayangannya dalam waktu dekat. Terpantau pula, para pemain kompak mengonggah sin pernikahan Syamsul dan Diana dibarengi dengan lambayan tangan sebagai bentuk salam perpisahan. Hal tersebut seperti yang terlihat dalam postingan Instagram stories aktris Isel Frisella baru-baru ini. Tampak, ia membagikan video momen pernikahan Syamsul dan Diana yang dihadiri tamu undangan. Isel juga membubuhkan emoji sedih dalam postingan tersebut. Hal ini membuat penonton menduga bahwa sinetron TBNH sudah merampungkan episode terakhirnya. Episode berakhir dengan sin pernikahan Syamsul dan Diana. Juga Roy dan Nuraini yang bakal jadi adegan terakhir dari tayangan sinetron TBNH mendatang. Di Bandrol Miliaran, intip penampakan rumah mewah baru Lesti Kejora dan Rizky Bilar di Pondok Indah. Beginilah penampakan rumah mewah baru penyanyi kondang Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Rumah yang terletak di kawasan elit Pondok Indah itu ternyata bertetangga dengan Atta Halilintar. Terlihat rumah mewah baru Lesti dan Rizky itu didominasi warna putih dan memiliki halaman luas. Masuk ke dalam rumah, terlihat ruangan tampak luas tak banyak sekat. Terlihat juga ruang tamu yang terkesan elegan dengan sofa warna hitam. Kemudian, ada kitchen set yang biasa dipakai Lesti untuk memasak, bernuansa hitam dan putih tampak minimalis dan mewah. Tak ketinggalan, kamar Lesti dan Rizky Bilar juga tampak cukup luas dan terkesan elegan di dominasi warna putih. Rumah mewah Rizky dan Lesti itu terdapat banyak mainan milik sang anak, Muhammad Levian Al-Fati Bilar. Rumah mewah tersebut juga memiliki fasilitas lengkap seperti kolam renang. Kemudian, ada kitchen set yang biasa dipakai Lesti untuk memasak, bernuansa hitam dan putih tampak minimalis dan mewah. Tak ketinggalan, kamar Lesti dan Rizky Bilar juga tampak cukup luas dan terkesan elegan di dominasi warna putih. Bergabungnya Meriam Belina bikin heboh pemirsa RCTI. Pasalnya, di satu sisi sinetron aku mencintaimu karena Allah, AMKA dikabarkan mau tamat. Dugaan sinetron AMKA mau tamat ini ditandai dengan beberapa faktor.